Halo semuanya, kita jumpa kembali di channel Sedopa24 dalam game Rise of Kingdom dan kita akan melihat perkembangan kelanjutan dari Rising Kingdom Kingdom 3338 yang saat ini sedang bertarung di Kingsland dan di 3338 ini teman-teman, ini ada aliansi Indonesia yang berpower besar tapi aku belum tahu apakah Kingdom 3338 ini didominasi sama pemain Indonesia kayaknya sih lebih ke arah internasional ya cuma memang ada aliansi besar dari Indonesia kita memulai dari pertarungan, bukan pertarungan sih bagaimana kondisi antara 38 dengan Kingdom 39 nih 39 yang warna merah, 38 warnanya pink teman-teman dan disini kelihatan wilayah 39 sudah terkurus dekat dengan gerbang pas mereka bisa kita lihat disini teman-teman Kingdom 39 ini memiliki power 1,9 miliar jadi bukan Kingdom yang lemah juga disini ya dan lidernya sendiri juga T5 sedangkan aliansi yang menghadapi dari Kingdom 38 memiliki power 2,2 miliar dan ini dia leader serta R4 nya teman-teman jadi ya masih bisa dibilang imbang ya cuma disini Kingdom 3338 tidak hanya memiliki satu aliansi yang berpower 2 miliar teman-teman ada aliansi-aliansi lainnya yang berpower 2 miliar dan kita akan lihat pada video kali ini ini dia member-member dari Kingdom 3338 aliansi Northern Pirets teman-teman P38 dan kita disini akan melihat juga T5 nya ini salah satu T5 nya di R4 nya teman-teman dan satu lagi kita lihat oh itu aja ya selain tadi lidernya kemudian kita ke sebelah atas ini di wilayah 37 37 ini melawan aliansi Indonesia teman-teman namanya aliansi Nusantara Knight aliansi 37 memiliki power 1,6 miliar dan ini dia leader serta R4 nya teman-teman mereka juga punya T5 di deretan R4 nya dan ini aliansi Nusantara Knight N38 yang berpower 2,1 miliar jadi memang ada aliansi bernama Indonesia disini teman-teman dan mereka adalah bagian dari Kingdom 38 ketuanya Oxrate dan ini T5 nya yang ada di R4 ada General Donkey teman-teman dan ini juga ya ada Nepopia dengan power 44 juta 2 T5 yang berada di R4 nya kemudian ini membernya yang mungkin juga banyak pemain-pemain Indonesia nya jadi diharapkan ada cerita-cerita lah ya dari Kingdom 38 bagaimana kondisi KVK kalian di kolom komentar untuk meramaikan kolom komentar di channel saya 2424 oke ini dia perkembangan yang sedang aku lihat teman-teman dan ini memang tidak live ya jadi ini waktu kemarin waktu masih rame-ramenya dan nanti kita akan bandingkan ketika sekarang teman-teman ini waktunya sekarang udah malam hari jadi ini udah berlangsung mungkin sekitar 1 atau 2 harian ya nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa teman-teman oke ini dia member-member dari aliansi Nusantara jadi supaya kelihatan semua member-membernya ini dan kita melihat pertarungan di Kingdom 37 ini sudah tidak rame lagi teman-teman meskipun mereka ini ibaratnya masih memiliki power yang cukup besar ya 1,6 miliar tetapi cukup dalam pertarungan semalam saja ini kayaknya semalam saja teman-teman ini sudah memperlihatkan tanda-tanda mereka mulai melemah kemudian di sebelah sini ini Kingdom 40 juga lawannya 38 teman-teman jadi 38 melawan 3 Kingdom sekaligus ini tanda-tanda Kingdom yang kuat ya teman-teman apalagi ke-4 eh ke-3 ini yang power dari Kingdom 3340 ini memiliki power 2,5 miliar dan ini setara dengan power aliansi dari Kingdom 38 Jadi kalau bisa dibilang kingdom 40 disini yang paling kuat ya Di antara 3 kingdom yang melawan kingdom 38 maksud aku Nah ini dia leader style 4 nya dengan power 2,1 miliar dari aliansi 38 melawan aliansi kingdom 40 Dan kalau misalnya aku ada salah sebut nama kingdom aku minta maaf sebelumnya ya Lagi ke PSS ini teman-teman Karena ada beberapa kingdom juga yang aku perhatikan disini Jadi suka lupa teman-teman Oke kita lihat beberapa perlawanan kecil ya dari kingdom 40 disini Yang mencoba melawan balik kingdom 38 teman-teman Tapi aku rasa sulit untuk melawan 38 Karena 38 tidak hanya memiliki 1 aliansi Melainkan banyak aliansi Disini aja udah ketemu 3 aliansi teman-teman Yang memiliki power rata-rata 2 miliar power aliansi Jadi kalau misalnya 2 miliar ini ya setara dengan berhadapan dengan 1 aliansi aktif dari salah satu kingdom teman-teman Ini membuktikan kingdom 38 ini sanggup ya melawan 3 kingdom dan memiliki banyak factor Mungkin nanti pas masuk kvk kedua bakal jadi incaran ya untuk pemain-pemain dari kingdom koalisinya untuk berkoalisi dengan kingdom 38 Kita lihat disini pemain 40 sudah ada yang dibakar atau dizerokan ya Dari power sekian turun menjadi power sekian Ini karena beda aliansi ya beda aliansi dan beda wilayah dengan aliasinya teman-teman Sehingga bisa dibakar sama pemain-pemain kingdom 38 Di bagian bawah sini juga pemain-pemain 40 sudah mulai di kroyok-kroyok teman-teman Yang tadinya mereka cukup aman tuh sampai ke Grisigurat Sekarang karena bendera dari kingdom 38 sudah sampai ke wilayah mereka Jadi mereka sekarang sedang dipus sama pemain-pemain 38 Sedangkan pemain 39 dan 37 gimana membantuin kingdom 40 Mereka sendiri sedang kesulitan menghadapi aliansi-aliansi lain dari kingdom 38 Di bawah aliansi P38 Di atas aliansi Nusantara kenaik N38 Dan disini ada aliansi tadi apa kulupan namanya ya Dari kingdom 38 teman-teman Jadi tidak mudah untuk mengalahkan kingdom 38 Kemarin sempat bahaya juga mikirnya ya Kalau misalnya 38 menghadapi 3 kingdom Dan kingdom-kingdomnya ini power aliasinya cukup besar Itu bahaya buat kingdom 38 Tapi nyatanya teman-teman Sampai dengan pagi hari kingdom 38 mampu Menyetarakan bahkan lebih unggul Daripada ketiga kingdom yang sedang melawan mereka Jadi disini bagus ya Ada aliansi Indonesia dari kingdom 38 Yang tetap ada di kingdom 38 Dan merupakan KDRSI kingdom Dan terbilang kuat disini teman-teman Nantinya akan masuk Kalau selesai KPK pertama berarti ke KPK kedua Apakah akan menjadi kingdom favorit nantinya teman-teman Ataupun kingdom yang kuat nantinya pas masuk ke KPK Oke meskipun disini mereka ini ya 70 38 Nah kan salah-salah 38 disini mereka Bisa dibilang jadinya gak punya kawan teman-teman Jadi mungkin pas nanti masuk KPK kedua Pas ketemu kingdom-kingdom yang pernah melawan mereka Kingdom 38 akan menjadi lawan dari kingdom-kingdom Yang sekarang ini menjadi lawan mereka Bisa jadi nanti lawan mereka disini Tiga kingdom ini pas masuk musim kedua Dapat imigrasian Dan mobile sedang untuk ke kingdom 38 Ya itu mungkin akan terjadi teman-teman Melihat Beberapa cerita dari KPK 2 Juga ada yang seperti itu ya Jadi Sebuah tantangan untuk menghadapi kingdom Yang pernah mengalahkan mereka Waktu pertempuran 1 vs 3 Jadi kalau misalnya yang belum lama ini lagi KPK Dan sudah masuk kingsland ya Kayak kingdom 81 Itu lawan 3 kingdom Tetapi waktu di KPK ternyata Ya masih bisa ya Sama seperti KPK pertama Jadi diharapnya nanti Kingdom 38 itu Bisa lah sekuat kingdom-kingdom Yang tetap Menang di KPK kedua teman-teman Ya tapi juga tergantung dari koalisinya ya Koalisi juga menentukan sih Kalau misalnya kawan-kawan kingdomnya ini Ini KPK 2 beda dengan KPK pertama ya Kalau KPK kedua Dikroyok itu rasanya sakit sekali teman-teman Oke kita lihat disini beberapa titik Disini juga ada yang menempel ya Dan wilayah dari kingdom 40 sudah terbakar Setelah satu benderanya Kemudian di bawah sini ini aliansi yang berbeda ya Jadi kingdom 40 menggunakan dua aliansi Yang satu juga aliansinya lumayan besar teman-teman 1,6 miliar Berhadapan dengan aliansi dari 38 Ini yang berbeda juga loh teman-teman Ini powernya paling besar kayaknya 2,9 miliar Jadi ada 4 aliansi dari kingdom 38 Yang powernya di atas 2 miliar teman-teman Gimana nggak bikin kita ketir-ketir lawan Ini ada angels of dark ya Ini dia yang tadi aku lupa namanya Ini member-membernya teman-teman Kalau misalnya kalian mau lihat Jadi memang kingdom 38 ini banyak sekali Fighternya Apakah mereka akan stay di 38 Apakah nanti juga akan ada yang migrasi keluar dari 38 teman-teman Terutama aliasi indonesianya yang kita soroti ya Nanti kalau misalnya aliasi indonesianya tetap ada di kingdom Tetap ada di kingdom 38 Nah ini akan menjadi cerita seru Nantinya pas masuk KPK kedua teman-teman Dan disini ya Ini yang satu lagi Ini 2,9 miliar Waduh Ini kalau digabung teman-teman Ada berapa tadi ya 1,2,3,4 4 aliasi masing-masing 2 miliar Itu aja udah 8 miliar Dan belum di belakangnya ya Ini masih ada ratusan juta Kemungkinan sekitar 9 atau 9 miliar lah ya Kira-kira Power Power keseluruhan dari total power aliasi Keempat aliasi yang ada di kingdom 38 teman-teman Untuk KPK pertama ini Jadi KPK pertama aja mereka sudah unggul dari segi jumlah aliasi ya Memainkan 4 aliasi Dan ini dia member-membernya Barangkali ada pemain-pemain Indonesia Yang berada di kingdom 38 Dan di salah satu dari keempat aliasi Bisa lah meramaikan kolom komentar di channel seru nomor 24 Supaya lebih ramai lagi teman-teman Oke ini dia kondisi-kondisi yang terjadi Memang tidak banyak yang bisa kita laporkan ya Sesuai dengan pertempurannya disini Karena pertempurannya bisa terbilang sepi teman-teman Kingdom-kingdomnya udah Ngedown duluan mentalnya nih dari ketiga kingdom Jadi ketika mereka berhadapan Mereka tidak bisa bertarung lama ya Kemarin waktu di video pertama part ini teman-teman Ketiga kingdom masih melakukan perlawanan Dan itu pun tidak terlalu ramai menurut aku Dan sekarang apalagi ya Setelah 6 jaman berlalu lebih Pagi hari Ini adalah perlawanan-perlawanan yang diberikan Dari kingdom 3840 ya Jadi 40 disini Juga sudah mulai Lemas teman-teman ya Untuk bertarung dengan kingdom 38 Bahkan sampai pagi masa 38 Masih terlihat ramai teman-teman Dan 38 karena isinya pemain campuran ya Jadi mereka tidak punya downtime Ada pemain luar Ada pemain Indonesia Jadi saling mengisi Untuk jam-jamnya teman-teman Coba kita lihat Di sisi yang lainnya Disini yang ada Oh ada rally ya Ada sebuah rally yang tampaknya Menuju ke salah satu kota Dan disini pemain 40 Masih mencoba Membangun bendera Masih mencoba Bertahan sekuat tenaga Supaya masih bisa Megang grid sigura Teman-teman Dan kayak kira Target kotanya yang mana nih Karena disini Pemain-pemain 40 Sudah mulai banyak Yang ditargetkan ya Yang di zerokan Sama pemain-pemain 38 Teman-teman Disini juga Pemain dari kingdom 40 Yang melawan ini Tidak terlalu banyak Dan mereka Ini ya Kena kroyok Jadi karena kena kroyok Teman-teman Mereka bertarungnya Hanya dekat dengan kota mereka ya Jadi Habis ngehit Lawan Masuk lagi ke kota teman-teman Dan kalau kita bahas Soal commander Di kvk pertama Disini sih ya Commander-kommandernya Tidak banyak opsinya Teman-teman Disini sih Cukup ini ya Cukup ada yang pakai Richard Untuk kvk Disini teman-teman Padahal Biasanya Untuk belakangan ini Richard tuh agak jarang ya Dipakai di kvk Kalau dulu kan sering teman-teman Sekarang mulai-mulai jarang Kebanyakan cara smartel Dan ini Salah satu kota Yang akan Dizerokan Teman-teman Jadi Nyambung lagi yang tadi Richard Udah mulai jarang Dan disini Kelihatan lagi Ada yang pakai Richard Orang-orang Ini sekarang Lebih beralih Ke peer host Meskipun Peer host ini Tidak terlalu Disarankan ya Untuk pemain-pemain Pemula Meskipun Kalian dapat Peer host Di kvk pertama Teman-teman Karena memang Peer host ini Nanti waktu Di kvk kedua Kvk ketiga Sampai di SOC Nanti jarang Kepakai Masih lebih mending Carai smartel Paling tidak Bisa digunakan Untuk menjaga Kota kalian Teman-teman Untuk garnison Kota kalian Sedangkan Peer host ini Dia lebih Offensive ya Tetapi Ya balik lagi Komandan-komandan Di musim pertama Dan juga Di musim kedua Itu jarang sekali Digunakan kembali Di kvk Musim penaklukan Teman-teman Jadi Harap berhati-hati Buat kalian Yang berniat Mengekspertisekan Ataupun meningkatkan Komandan skill kalian Yang muncul Di kvk pertama Karena memang Itu Nantinya Tidak terlalu Banyak Dipakai perang Teman-teman Jadi Bermainlah Komandan-komandan Seperti yang Biasa aku Sampaikan Di video-video Sebelumnya Di kvk pertama Komandan epic Di kvk kedua Komandan epic Ya Ya Meskipun Keliatannya Berbeda jauh Teman-teman Dengan komandan Legendary Tetapi Kalian harus Menghemat Patung emas Jangan Malu Menggunakan Komandan epic Jangan Supaya Keliatan Kayak Pemain spender Pemain sultan Belain Pake komandan Legendary Tetapi Skill-skillnya Semuanya Belum Expertise Itu nanti Waktu pertempuran Juga Kurang efektif Teman-teman Kalau Mau pake Komandan Legendary Ada yang Bagus Yaitu Komandan Aethelflet Kita Balik lagi Disini Ini Pemainnya Tadi Mau Dijerokan Ternyata Berhasil Teleport Teman-teman Sehingga Rally-nya Gagal Disini Masih Sempat Kabur Dia Padahal Ada Gerobak Yang Siap-siap Mambil Resort Disana Kemudian Disisi Yang Lain Di atas Teman-teman Ini Yang Aliansi Indonesia Kita Balik lagi Ke Aliansi Indonesia Melawan Aliansi Dari Kingdom 37 Dan Disini Ada Pemain Yang Kayaknya Pemain Indonesia Dari Namanya Sendiri Repo Koperasi Ini Nama Yang Cukup Kocak Teman-teman Dan Kita Lihat Disini Ini Wilayahnya Sudah Tidak Terlindungi Dari Bendera Dari Aliansinya Kingdom 37 Teman-teman Sehingga Ketiga Kota Ini Kira-kira Bakal Dizeroin Gak Di T5 Teman-teman Jadi Mari Kita Lihat Disini Ini Ada Pemain 38 Yang Kayaknya Sudah Mulai Nge Skot Skot Ataupun Memantau Bagaimana Pemain Dari Kingdom 37 Ini Pertahanannya Berapa Jumlah Pasukan Yang Bertahan Teman-teman Atau Mungkin Nanti Kedepannya Bakalan Ada Rally Mengarah Ketiga Kota Untuk Yang T5 Kita Lihat Tadi Mulai Menyenggol Teman-teman Tapi Aku Rasa Rugi Karena Ini Serangannya Baliknya Lebih Besar Untuk Pemain Yang Satu Ini Tetapi Dia Ketawa Mungkin Mau Nyesengin Aja Ini Power 18 Juta Kemudian Senggol Ke kanan Lagi Supaya Ngebull Tapi Apakah Bakalan Ada Rally Yang Menuju Ke Ara 4 Kota Teman-teman 4 Kota Ini Yang Bawah Kita Lihat Mulai Disenggol Juga Dibuat Ngebull Teman-teman Dan Sudah Ada Pasukan Grobuck Apakah Tanda-tanda Akan Direly Disini Pasukan Grobuck Nya Nggak Pakai Lama Langsung Menyerang Kota Yang Satu Ini Apakah Bisa Jebol Hanya Dengan Menggunakan Grobuck Yang Dipimpin Minamoto Mari Kita Lihat Disini Mungkin Sekalian Mau Buang Grobuck Kali Jadi Kita Lihat Disini Oh Ternyata Pemainnya Aktif Teman-teman Jadi Ini Tiga Empat Kota Ini Nggak Offline Nah Langsung Menggunakan Freeside Bagaimana Dengan Ketiga Kota Yang Di Atas Apalagi Ada Yang T5 Apakah Mereka Sengaja Tidak Teleport Untuk Memancing Serangan Serangan Untuk Memancing Agar Kotanya Dibakar Atau Bagaimana Disini Kita Lihat Gerobuck Wah Sedih Gerobuck Langsung Pulang Lagi Karena Gagal Untuk Membakar Salah Satu Kota Itu Kota Farmer Kayaknya Itu Akun Farming Oh Repo Kooperasi Ternyata Aktif Karena Pasukannya Ini Ada Yang Keluar Teman-teman Jadi Memang Sengaja Itu Orangnya Ya Parkir Disitu Dulu Supaya Baku Hantam Dulu Dengan Pemain Pemain 38 Dan Kalau Kita Lihat Di Bawah Sini Juga Belum Ada Tanda Tanda Mau Ngerally Ke Arah Tiga Kota Yang Ada Di Atas Sini Teman-teman Kayaknya Mereka Memilih Baku Hantam Dulu Dengan Pemain Pemain 37 Oke Pemain 38 Mulai Berdatangan Untuk Bertarung Dengan Repo Koperasi Dan Sudah Nungguin Depan Kotanya Teman-teman Apalagi 38 Sendiri Ini Mungkin Banyak Pemain Pemain Indonesianya Jadi Mereka Juga Tahu Betul Repo Koperasi Pemain Indonesia Juga Teman-teman Oke Udah Discord Repo Koperasi Di Sebelah Tas Juga Online Ternyata Orangnya Teman-teman Karena Dia Memberikan Emote Di Atas Tinggal Yang T5 Apakah Online Atau Nggak Disini Oke Pertarungan Terjadi Repo Koperasi Disini Ini Apakah Langsung Diserang Kotanya Teman-teman Oh Kotanya Langsung Diserang Kita Lihat Yang Jaga Kusunuki Langsung Diswarming Sama Pemain 38 Tapi Tidak Berhasil Menembus Kayaknya Ini Akun Ya Pokoknya Gitu Campuran Pasukannya Teman-teman Jadi Mungkin Iseng-iseng Aja Menyerang Kotanya Repo Koperasi Atau Memang Belum Paham Atau Bagaimana Jadi Tanpa Menggunakan Rally Langsung Ngeswarming Kota Teman-teman Yaitu Lumayan Juga Sehingga Langin Pasukan Karena Tadi Kita Lihat Jumlah Serangan Yang Masuk Ke Yang Jerang Tadi Individu Lumayan Juga Oke Di Sebelah Tas Pemain-pemain Dari Kingdom 37 Sudah Mulai Memperlihatkan Diri Kayaknya Mereka Mau Datang Ikutan War Di Bawah Sini Dan Repo Koperasi Masih Berhadapan Dengan Beberapa Pemain Menggunakan Kusnoki Dengan YSJ Sebagai Pairingnya Di KPK Ini Teman-teman Kita Lihat Bagaimana Tepak Terjang Dari Repo Koperasi Ini Pairing Yang Cukup Bagus Dan Banyak Digunakan Untuk User Archer Atau Pemain-pemain Yang Menggunakan Pasukan Archer Karena Itu Salah Satu Rekomendasi Pairing Yang Bagus Untuk KPK Pertama Yang Berat Memang Dari Segi YSJ Karena Dan Inilah Teman-teman Kondisi Kondisi Terakhir Dari Kingdom 3338 Yang Aku Record Tadi Pagi Jadi Sekarang Itu Kondisinya Seperti Apa Teman-teman Mari Kita Lihat Bagaimana Kondisi 38 Saat Ini Jadi Kita Login Dulu Kedalam Game Dan Kita Lihat Sekarang Bagaimana Kondisi Kingsland Saat Ini Sudah Berbeda Jauh Dimana Wilayah 37 Sudah Terkepung Wilayah 39 Ini Malah Justru Ada Pergerakan Teman-teman Kesebelah Atas Bisa Kita Lihat 39 Malah Bergerak Kemudian 40 40 Ini Sudah Terpojokan Kesebelah Kiri Untuk Saat Ini Teman-teman Jadi Sampai Dengan Sekarang Ini Masih Ada Perlawanan Perlawanan Dari Kingdom Ketiga Kingdom Terhadap Kingdom 38 Tetapi Tidak Terlalu Banyak Disini Sudah Kebakar Juga Oke Sampai Disini Dulu Video Aku Kali Ini Tentang Bagaimana Kondisi 38 Teman-teman Di KPK Ini Yang Melawan 3 Kingdom Gimana Pendapat Kalian Tentang Kingdom Yang Satu Ini Silahkan Kalian Buku Hantam Di Kolom Komentar Sampai